Nasi bakar, tahu bodoh, ini adalah rujaknya. Tahu di sini enak banget. Aku nggak suka makan tahu semuanya, tapi di sini tahu enak banget. Nanti lah, kalau pulang kalian pasti bawa kamu makan enak. Nah, di situ sangung. Yang ini Sunda, anak sama apa? Yang ini di Sunda, rujak oge. Rujak oge. Gagak, teduh. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadika. Hai gengs, ketemu lagi sama gue Ayman Riki. Dan Kati Butter Pie. Yes, dan sekarang kita sudah ada di salah satu restoran. Dimana restoran ini letaknya sudah di Bandung. Yes, kita masih di Bandung. Ini kita masih di Bandung. Jadi kalau kalian kemana-kemana masih ngelihat review kuliner di Bandung. Karena emang banyak banget yang bakalan kita review kuliner selama di Bandung ini. Dan tadi itu sudah makan banyak banget. Kemarin apalagi. Nah, ini lanjutannya nih gengs. Dan kalian bisa nonton semua itu di channelnya Kati Butterfly. Dan juga channelnya aku tentunya, Ayman Riki. Nah, gengs. Sekarang, kalau sudah ada makanan depan kita. Berarti tandanya kita masuk di segmennya. Berikut. Review korena. Yeay. Terima kasih. Kuliner kali ini yang akan kita review adalah tahu bodo. Tahu bodo lagi. Terus ada ini lujak bebek. Lujak bebek. Oh my god. Dan ini adalah nasi bakar. Oke. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Ya. Kalau gitu, kita langsung review kuliner yang pertama. Oke, kita akan buka dari nasi bakar. Nasi bakar. Dan ini tahu bodo. Dan ini adalah rujaknya. Kita akan buka nasi bakarnya. Kita buka nasi bakarnya. Set, set. Nah. Ini masih anget gitu. Wow. Ini tuh isinya. Ada nasi, kemudian ada ebi. Terus apa lagi ya? Itu apa itu? Oh ini teri medan bukan ebi. Ini ada teri medan. Ini ada teri medan. Nasi. Dan apalagi ya mbak isinya ini mbak? Itu ada ikan asin. Oh, ikan teri. Dan? Sama bawang pedas. Sama bawang pedas. Jadi ini ada ikan terinya juga gengs. Ini tuh. Ada ikan teri. Kemudian bawang pedas. Gimana? Enak? Fetty? Hmm. Sendoknya ya? Coba ya. Pak. Sendoknya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku pakai tantang. Sendok. Aku cuma coba ini. Aku didok banget. Gimana rasa enak? Gak sabar banget tuh. Gimana rasa enak? Gimana rasa enak? itul. Oh ini ya? Betul tuh. Hmm. Pakai nasi enak banget. Tapi lebih enak itu... Kalau nasi bakar itu... pakai tahu bodoh. Ini tuh tahu bodoh itu. Jadi tahu di bajak-bajak pakai bumbu. pakai sambal juga, nih. Nooo... Kamu cobain. Itu. Enggak banget sih minat. Wow. Ayo silahkan cobain. Nasi bakarnya juga. Bismillahirrahmanirrahim Kamu coba ini enak banget Kalau menurut kamu ini Tahunya enak gak? Enak, tahu disini enak banget Enak Dibas banget Tahunya Ini coba ini Enak nih Enak Aku akan cobain pake Lujaknya gengs Lujak babok Jadi itu adalah Apa yang bikin enaknya ya? Ini dari bawangnya sih Kalau nasi bakarnya ya Aku bawang plus Ebi-nya ya Kalau kamu? Dia apa ya Ada nasi Ada apa ya Ikan Api itu jadi cocok banget Pas banget semuanya Oh bukan Ebi, maaf Terimedannya Ini ya Ini tuh Lujaknya segar banget The best Kemarin makan rujak Tapi gak seenak ini Kita lagi di warung Talaga Kita bukan promo Kita bukan endol Kalian kalau mencobain juga Aku rekomen banget ini Tahu bodo sama Rujaknya The best Aku gak suka makan tahu semuanya Tapi di Cita Aku enak banget Beneran 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 Ini lagi nih tahunya Tambah lagi nasi Ini lujaknya enak banget Di rote ini Abis lagi ya Mantap Ini the best Kalau ngomongin soal nasi bakar Nasi bakar disana ada gak sih Nasi bakar? Gak Gak ada Tapi kalau nasi Thailand tuh Nasinya lebih Apa ya Beda ya Sama nasi Indonesia Kenapa ya? Kenapa? Yang beda Bedanya tuh kayak lebih agak Panjang-panjang dikit ya? Gak lah Rasa beda Panjang Gak? Beda lagi Emang sama sama disini Sama Wah semuanya enak Tapi kalau kami sehari-hari Di Thailand makannya Nasi putih biasa Enggak Di kampung aku makan nasi ketan Iya Nantilah Kalau pulang Thailand pasti aku bawa kamu makan Enak Kalian gak tahu Kalau nasi ketan itu Kan agak lengket gitu Di Thailand beda Nasi ketannya beda Tapi tuh Nasi ketan itu Enggak pakai bumbu-bumbu apa-apa lagi Cuma nasi ketan sama air Enggak, nasi doang Tapi nasinya nasi ketan Iya Enak banget Enak banget Kalau disana Rujak ada juga kan Ada Tapi beda Tapi namanya Ini kayak kalau di Thailand Kho Tham Kue Sebenernya Kalau aku ngeliat kamu Masak Som Tham Itu mirip-mirip sama rujak ya Iya Bila kita Satu hari Banyak banget makan Dan Kali ini Bener-bener super banget Karena aku tuh Sehari tuh jarang makan banyak Tapi kali ini Khusus selama di Bandung Lupakan diet Makan sepuasnya Dan Satu cerita Kalau di Bandung itu Kulinernya tuh Enak-enak banget Dari mulai gorengan Pinggir-pinggir jalan Dari mulai baso aci Rujak bebek Rujak bebeknya Aduh juara banget deh Kali ini gak ada belajar Bahasa Thailand ya Enggak Enggak ada ya geng Siapa Apa Gak jadi deh Aku ajarin Kati bahasa Sunda aja Apa Nasi Nasi Kamu nanya dong Yang ini Bahasa Sundanya Apa Yang ini Bahasa Sunda Apa Nasi Sundanya Sangu Sangu Nah Sangu 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 Itu nasi Itu sangu Yang ini Sunda Nah sama apa Yang ini Di Sunda Rujak oge Rujak oge Rujak oge Itu rujak juga Gitu Nanya apa lagi Satu lagi Yang ini Yang ini Yang ini Sunda Nama apa Sam Mio G Iye Lotek 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 Kalau Indonesia Pucuannya kan pecel Gado-gado Kalau Sundanya Namanya Lotek Lotek Nah Nikmat banget Makanan hari ini Ini aku akan bagikan Sama temen-temen Di sini nih Yang belum pada makan Sudah habis Silahkan makan juga Ya gengs Terima kasih Udah ngikutin vlog aku Makan-makan Selama di Bandung ini Dan jangan lupa Untuk Terus Support Channelnya Saya Kety Kety Butterfly Dan Ayman Riki Cuka Bantunya Dan kalau kalian Misalkan ada Saran Mau bikin konten apa lagi Buat kita berdua Silahkan tulisnya di komen Oke Terima kasih Sampai ketemu lagi Di vlog selanjutnya Gak Tendut Gak kenyang Gak bisa tidur Gak kendut Gak pulang Arrohimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum